Intro Pemirsa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua juga berdampak kepada anak-anak Ferdi Sambo. Mereka jadi korban bullying baik langsung maupun melalui sosial media. Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat menyeret atasannya mantan Kadif Propampolri Irjen Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana mati. Untuk kepentingan penyidikan, beberapa kali rumah dinas dan rumah pribadi Irjen Sambo diperiksa polisi, LPSK hingga Komnas HAM. Tujuannya untuk melengkapi dan menggali bukti serta motif terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kondisi ini sangat berpengaruh pada anak-anak Irjen Sambo dan Putri Chandrawati. Terutama pada kedua anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Akibat kasus yang menempatkan ayah dan ibunya sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana, mereka menjadi korban perundungan atau bullying. Tak hanya perundungan secara langsung, bullying di sosial media juga deras menerah mereka. Kondisi ini tentunya sangat berdampak pada perkembangan dan kondisi psikologis anak Sambo dan Putri. Mereka yang tak terlibat dengan kasus yang menyerat orang tuanya harus ikut menanggung beban. Antisipasi hal ini meluas sejumlah pihak menyerukan agar publik tak lagi menghakimi dan membuli anak-anak Sambo dan Putri. Termasuk KPI yang akan melakukan pendampingan untuk memastikan kondisi psikologis anak Putri dan Sambo dalam keadaan baik. Drama dan Rusta menyelimuti kasus kematian Brigadir Yosua. Dalang utama, Ferdi Sambo tidak hanya merancang skenario Sandiwara, melainkan juga turut andil dalam pembunuhan. Demikian juga saya menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir Yosua. Saya sudah memberikan keterangan kepada pendidik kores Jakarta Selatan, Oda Metro Jaya dan sekarang yang keempat. Pesan dari Pak FS atau apa yang disampaikan oleh Pak FS untuk seluruh masyarakat. Yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga. Skandal dan drama menyelimuti kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Jenderal Bintang 2, Irjen Ferdi Sambo. Sedari awal bergulir, fakta kasus ditutup-tutupi. Kebohongan dan rekayasa juga menyelimuti tragedi ini. Kejanggalan yang ditemukan pada jenazah Brigadir Yosua menjadi awal terkuaknya misteri ini. 27 Juli lalu, ekshumasi dan autopsi ulang dilakukan untuk mencari penyebab pasti kematian Brigadir Yosua. Hasil sementara ditemukan sejumlah luka yang perlu dikonfirmasi. Di awal kasus Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budiherdi Susiato menyebut, ada aksi bangku tembak yang dipicu karena Brigadir Yosua melecehkan Putri Candrawati. Periswa disebut terjadi di rumah Dinas Ferdi Sambo di kawasan Durian 3, Jakarta. Brigadir Yosua itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada ibu kadipropang. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena gelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain tiba-tiba Brigadir Yosua masuk dan kemudian melakukan kelecehan terhadap ibu. Ibu sempat keriak dan kemudian sempat minta tolong kepada personel lain yang memang berada di rumah Dinas. 4 Agustus lalu, Ferdi yang selesai diperiksa tim Sus di Barisim Polri sempat mengucapkan bela Sungkawa atas kematian Brigadir Yosua. Ia juga meminta agar publik jangan berasumsi. Menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela Sungkawa atas meningalnya Brigadir Yosua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah Dinas saya. Saya mahu doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Satu hari sebelumnya, pada 3 Agustus 2022, Barada Eliezer tetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Yosua. Saat itu, narasi yang masih berkembang adalah adegan yang baku tembak antara Eliezer dan Yosua akibat dukaan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua. Namun tak lama berselang, 8 Agustus 2022, melalui kuasa hukumnya, Eliezer membeberkan adegan rekayasa dalam kasus ini. Dari pengakuan Eliezer inilah, skenario Ferdi Sambo terbongkar. 9 Agustus 2022, Kapurin Jenderalis Yosigit Prabowo mengatakan tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Yosua. Ferdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang menggabatkan Saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Bag menjelat luda sendiri, pihak Ferdi Sambo pun mengakui telah memberikan informasi yang tidak benar di awal. Pihak Ferdi Sambo melalui kuasa hukumnya meminta maaf karena telah membuat polemik di masyarakat. secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Drama demi drama masih terus tersaji di tengah bergulirnya kasus kematian Joshua. Fakta demi fakta yang mengejutkan pun terus terungkap. Kebohongan demi kebohongan juga terus menemukan kebenaran. Publik pun menanti terbitnya keadilan dalam pengusutan kasus ini. Pemirsa demikian Breaking News malam ini. Saya Mirfa Suri pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.